Dendan asmara jilid 4 Bab 8 Tiong Teng melarang Tiang Keng bercerita pada ayahnya mula-mula mereka berjalan perlahan Sehabis bicara sebentar, Tiong Teng dan Tiang Keng berjalan lagi dengan cepat Akhirnya mereka berlari-lari ke dalam kota Sambil berlari Tiong Teng berpikir, entah bagaimana ilmu meringankan tubuh adik Tiang Keng ini sekarang Untuk mencobanya Tiong Teng melompat sejauh 8 tombak Itu adalah lompatan Tiong Teng Sem Tiam Sui atau Capung menyambar air sebanyak 3 kali Lalu Liong Teng berpaling, dia mendapatkan anak muda itu terus mengikuti di belakangnya Diam-diam Tiong Teng menghela nafas Selanjutnya dia berlari terus dengan cepat tanpa menguji dan bicara lagi Ketika itu sudah jauh malam Keadaan kota sangat sunyi Semua toko yang ada di tepi jalan raya pun telah tutup Sebaliknya sejumlah hamba negara asik memeriksa dan menyingkirkan mayat-mayat sambil membersihkan bekas-bekas darah Terpaksa Tiong Teng dan Tiang Keng berjalan dengan tenang supaya tidak menimbulkan kecurigaan para petugas Meski begitu beberapa hamba negara itu mengawasi mereka dengan tajam Tiong Teng dan Tiang Keng bersikap tenang dan tidak peduli Tiong Teng sangat asing pada keadaan kota Liman Dia masih ingat secara samar-samar dan berhasil mencari Liong Bun Kie, rumah makan yang merangkap warung teh Di muka pintu warung teh itu tergantung dua buah teng loyeng, lentera, besar dengan tulisan besar-besar Dari dalam rumah makan itu terdengar suara orang sedang berbincang-bincang Patkala Tiong Teng mengetuk pintu, dia mendapat pertanyaan dari dalam rumah makan Siapa tanya orang itu? Tiong Teng pulang tak lama pintu terbuka dan cahaya api mendadak memancar keluar ke arah matel Tiong Teng Sebelum dia melihat jelas, tangannya sudah disambar dan ditarik masuk ke dalam warung teh tersebut Dia tidak melawan dan hanya menurut saja karena dia tahu orang itu ayahnya Tiong Teng, apa yang kau lihat tanya seng ayah? Mengapa kau pergi lama sekali berbareng dengan pertanyaan ayahnya itu? Banyak mat mengawasi dengan tajam ke arahnya Dengan memaksakan diri, Tiong Teng tersenyum Dia tidak segera menjawab dan hanya menuju ke arah Tiong Teng yang masuk bersamanya Ayah, coba kau terkas siapa anak muda ini ujar Tiong Teng Tupai Sin Kiam segera mengawasi ke arah Tiong Teng yang berdiri di sisi putranya Dia melihat orang itu tampan dan berdirinya tegak, bajunya bukan sutra dan bukan pula cita biasa Meta anak muda itu jernih dan hidungnya bangir Tiong Teng merasa kenal tetapi dia tidak ingat Dia ingat pada seseorang yang romannya sangat berkesan di hatinya Dia tetap terus anak muda itu, sampai mendadak wajah Tiong Teng menjadi terang Tiong Teng dia berseru Benarkah kau Tiong 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 Teng pun merasakan rasa gembiranya saat bertemu dengan orang tua itu Dia buru-buru menjatuhkan diri dan berlutut di depan si orang tua Dia tidak dapat menahan diri lagi dan menangis terisak Elok tege, paman katanya Keponakanmu benar Tiong Teng Aku girang lo ope sehat In Kiam memegang tangan Tiong Teng untuk dibangunkan Lekas bangun kata In Kiam dengan suara bergetar Dia cekal tangan anak muda itu dengan keras, hangat seperti dia mencekal anaknya sendiri Dia pun masih terus mengawasi dengan tajam ke arah Tiong Teng Sungguh tak kusangka Mana ayahmu? Mengapa dia tidak datang bersama menjengukku si tua bangka ini? Apa dia telah melupakan aku kata In Kiam? Tiong Teng menahan hati agar tidak menangis Dia melengus untuk memandang ke arah Tiong Teng Sebaliknya yang diawasi malah sedang mengawasinya dengan sinar matanya gelisah Sebab dia khawatir Tiong Teng membuka rahasia Selama beberapa tahun ini Ayahku tidak pernah keluar rumah lagi Sahut Tiong Teng dengan berat Ayah cuma berpesan padaku untuk menyampaikan hormatnya kepada LOPO sulit bagi Tiong Teng untuk berdusa pada ayah Tiong Teng ini Belum pernah dia melakukan hal itu Terpaksa dia menekan batinnya sendiri untuk Tiong Teng maupun sulpasi In Kiam In Kiam Bagus Bagus kata In Kiam dengan suara keras Sudah begitu lama dia tak muncul Dia sahabat macam apa itu? Syukur aku masih tetap sehat mendadak ia diam Dia terus menghela nafas Matanya mengawasi ke arah ponakannya itu Sinar matanya sangat mengasihi Nak, jangan kaget, kata In Kiam Aku sangat memikirkan ayahmu Tiong Teng mengerti kegirangan berbareng kedukaan orang tua ini Begitulah perasaan seorang sahabat sejati Seorang saudara angkat Apalagi dia adalah saudara tuaku Ujarnya Elo Ope, kata Tiong Teng kemudian Dengan sangat berduka Elo Ope pasti mengenal baik sifat ayahku itu Jika ayah tak datang Harap Elo Ope bisa memakluminya Titik Tupai Sin Kiam Min Kiam Memegang keras lengan kiri anak muda itu Dan meminta anak muda itu duduk di sisinya Tiong Teng, aku dan ayahmu bersahabat Sudah puluhan tahun lamanya Di antara kita tidak ada ganjalan apa-apa Kata In Kiam Aku bisa memaklumi adat ayahmu itu In Kiam tampak girang Sekarang, kau katakan padaku Mengapa kau datang kemari Kata In Kiam Aku juga yakin pastika sudah mewarisi kepandayan ayahmu Bukan Tiong Teng mengangguk Kemudian dia menoleh ke Tiong Teng Sambil memberi isyarat agar yang bersangkutan Segera memberi penjelasan Tiong Teng pun segera memberi keterangan Sehingga membuat semua yang hadir keheranan Wajah mereka berubah menjadi tegang Tamu-tamu masih banyak Api lilin pun dipasang terang Tetapi suasana sebenarnya sangat tegang Semua orang diliputi perasaan tidak karuan Heran dan tidak enak hati Mereka gelisah sendiri Seorang pelayan yang membawakan teh hangat untuk Tiang Teng Mendengar keterangan Tiong Teng yang sangat mengerikan Dia kaget sampai cawan teh yang ada di tangannya terlepas jatuh dan pecah di lantai In Kiam sendiri tetap mengawasi anak Tsu Hojian Sebaliknya Tiang Teng menuang teh sendiri Dia minum perlahan-lahan Dia yakin In Kiam ingin mendengar jawaban darinya Tapi dia perlu menenangkan hatinya Dia harus bisa menguasai diri Sepuluh tahun yang lalu dia membantu gurunya menguburkan jenazah ayah dan ibunya di kaki Sia Sin Hang di Hang San Itu saat yang sangat menegangkan baginya Sekarang dia harus menahan rasa haru dan susah hatinya itu karena terpaksa harus berdosa kepada In Kiam Di lain pihak, dia senang bisa bertemu dengan sahabat ayahnya ini Dia merasa bersyukur, sama bersyukurnya ketika dia berhasil diselamatkan gurunya di gunung Wong Okesan Di gunung itu dia melewati hari-hari yang memilukan, serta bulan dan tahun-tahun yang pahit Dia harus giat untuk menekuni pelajaran silat atas bimbingan gurunya Karena itu hidup Tiang Teng sangat berbeda dengan anak-anak muda lainnya Dia tidak mencicipi hidup senang sebagai seorang bocah Lama-lama dia menjadi kerasan juga tinggal di gunung Ketika gurunya menyuruh dia turun gunung untuk merantau untuk mendapatkan pengalaman Sambil mencari musuh besar orang tuanya, dia merasa berat meninggalkan gurunya itu Dia ingat pada segala benda yang ada di gunung itu, seperti tembok batu, pembaringan batu, meja dan kursi dari batu Penghidupan di gunung yang sunyi tapi dia bisa hidup dengan tenang Dia ingat pada Su Hong Giao, gurunya, yang sikapnya keras, tapi menyayanginya Dia masih hijau di kalangan persilatan, tapi gurunya telah menjelaskan segalanya mengenai dunia Kang O, dunia persilatan, hingga pengetahuannya menjadi agak luas Dia sudah mengenal teorinya dan sekarang tinggal prakteknya Inkyam heran melihat anak muda itu hanya memegangi cawan tehnya Dia tidak segera meletakkan cangkir itu kembali dan roman orang itu seperti sedang berpikir keras Tiang Keng, apa yang mengganggu pikiranmu? Tanya Inkyam Kau ceritakanlah semuanya kepada aku Tak apa kau jauh dari ayahmu, di sini ada aku yang dapat menjadi wakilnya Tiang Keng mengangkat kepalanya, dia melihat sinar matu sayang dari orang tua itu Dia jadi terharu, hingga air matanya meleleh keluar Eh, Tiang Keng kau kenapa tanya Tupi Sin Kiam heran? Kau bicaralah Apapun yang terjadi, aku akan membantumu matu anak muda itu berkunang-kunang Dia menyesal karena tidak bisa segera membuka isi hatinya di depan orang tua yang demikian baik budi itu Dia menepis air matanya Elo opa, keponakanmu, kata Tiang Keng, tapi dia lihat sinar matu, Tiong Teng yang tajam sekali diarahkan kepadanya Sejak keponakanmu pergi meninggalkan ayahku, kembali dia berhenti, dadanya terasa sesat Inkyam heran, dia menatap wajah anak muda itu Tiang Keng, kau kenapa tanya Inkyam? Tiong Teng menghampiri Tiang Keng ingat pada keadaan rumah tangganya, kata Tiong Teng, menyelak Sudahlah, Tiang Keng, kau sudah tiba di sini, mari kita tinggal bersama, sedikitnya untuk beberapa hari Kau tahu sendiri, saudara, kota Lim Antengah diliputi kehebohan besar Jika kau tidak datang, entah apa yang aku mesti lakukan tanda tanya Kata Tiong Teng sambil mengawasi anak muda itu Tiong Teng segera menuturkan pengalamannya Kemudian dia menambahkan perkumpulan Angkin Hwee didirikan belum lama Tapi organisasi ini rapi sekali dan sangat berpengaruh Siapa sangka hari ini perkumpulan itu harus hancur berantakan di kota Lim Ant Peristiwa ini sangat diluar dugaan dan tak masuk akal Siapakah orang yang menumpas mereka itu Cerita Tiong Teng ini dapat mengalihkan perhatian Tupai Sin Kiam Seng Ayah Dia mengerutkan alisnya, lalu berkata Sejak aku menyaksikan kepandaian si baju kuning, murid Ban Biao Chin Jin Aku telah menduga bahwa dunia Kang Ong bakal mengalami suatu malapetaka besar Tiong Teng, katanya sembil mengawasi wajah anak muda yang terlihat merah karena sedang gusar Tangan anak muda itu dikepalkan serta kedua matanya bersinar bengis Sehingga In Kiam jadi heran sekali Kenapa anak ini pikir In Kiam? Dia tidak tahu kalau Tiong Teng sangat memikirkan sakit hati ayahnya In Kiam pun tidak tahu kalau Tiong Teng juga telah mendengar masalah di gunung Tian Baksan Dan yang menjadi Tai Chu adalah murid si wanita jelek Han Ji Ye Jiok Karena itu dia memaksakan diri datang ke Lim An Bab 9 Teng Cip dan kawan-kawan Dian Cham akan dibunuh Tiong Keng turun gunung untuk mencari Ang Ie Sian Chu Siapa sangka dia gagal dan tak menemukan wanita jelek itu Bahkan dia mengira wanita jelek itu telah bersembunyi dan hidup di suatu tempat Maka itu Tiong Keng telah merantau kemana-mana yang dia rasa baik Ketika dia tiba di Keng Lem dia mendengar tentang dibangunnya sebuah luitai di Tian Baksan Ketika dia sampai di wilayah Lim An dia mendengar telah terjadi peristiwa hebat ini Dia tidak menduga kalau dia justru akan bertemu dengan Tiong Teng Tiong Teng khawatir sekali pemuda itu tidak dapat menahan hati untuk tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya tentang ayah dan ibunya kepada En Kiam Ketika tadi aku sampai, kau tiba lebih dulu dariku, apa yang kau lihat sebelumnya? Sebenarnya, siapa yang menumpas kawanan Angkin Hwe itu Tiong Keng mencoba menguasai hatinya Sebenarnya aku sudah tidur ketika aku mendengar jeritan yang mengerikan dan menyayatkan hati itu Sahut Tiong Keng Lalu aku buru-buru keluar untuk melihatnya dan aku menyusul sampai di rumah yang terbakar itu Kebetulan aku bertemu dengan seorang yang masih muda yang keluar dari dalam rumah Dia melompas sambil membawa pedang terhunus Aku hendak bertanya apa yang terjadi kepadanya Tetapi tahu-tahu dia telah menerjang aku Hektometer Dia pasti Yoyet Kiam dari Tanah Syokata Tiong Teng Aku lihat dia dalam keadaan seperti seorang gembel Pasti dia telah dihajar olahmu Adikku Tiong Keng menggelengkan kepalanya Tidak jawab Tiong Teng Ketika dia melompat keluar dari dalam rumah yang terbakar itu Memang dia sudah tidak karuan macamnya Karena itu aku jadi curiga kepadanya Karena dia menyerangku Aku jadi mengenali dia bersilat dengan ilmu silat pedang gol B.Y.P. Dan ilmu silatnya tidak dapat dicela Aku tidak punya waktu untuk meladeninya Setelah melayani beberapa jurus aku membiarkan dia kabur Diam-diam In Kiam memuji anak muda ini Dia yakin Yoyet Kiam telah dikalahkan oleh Tiong Keng Tapi pemuda itu tidak mau menyebutkan hal itu Karena dia seorang pemuda yang halus budi pekertinya Dengan sendirinya In Kiam jadi lebih menyukai putra sahabatnya ini Lilin sudah mau habis Itu tandanya hari sudah larut malam Beberapa orang bangun Mereka mengangguk pada In Kiam dan Tiong Teng Mereka membuka pintu dan mereka akan pergi Tapi mendadak mereka mundur lagi ke dalam dan paras mereka semua berubah kaget dan pucat pasi Tiong Teng heran Dia berjalan ke arah pintu Maksudnya akan melihat ada apa di luar sana Ketika tiba di ambang pintu Jalan besar yang tadi sungi Sekarang sudah penuh dengan orang-orang yang memakai ikat kepala Dan mereka berpakaian ringkas Mereka semua mebekau golok panjang Disinari oleh si putri malam Semua senjata itu berkilauan tampak sangat mengerikan Hingga membuat kecut hati orang yang melatnya Jumlah mereka lebih dari 100 orang Semua berdiri rapi di kiri dan kanan jalan besar Mereka berjumlah banyak tetapi tidak bicara apa-apa Tiong Teng mengerutkan alisnya Sambil berpaling ke belakang dia bicara dengan suara dalam Biasanya kawanan Ko Aichu Hwee dari Tai Hengsan tidak pernah mengganggu pembesar negeri Kenapa sekarang mereka muncul dan berkumpul di sini ketika Tiong Teng kembali mengawasi ke jalan raya Orang masih dalam saja Cuma mati mereka memandang ke sekitarnya dengan tajam Tubuh mereka tegak bagaikan patung Tadi banyak polisi dan orang lainnya Tapi sekarang tidak ada lagi Sebagai pemimpin orang rimba persilatan Dia tidak bisa diam saja Dalam keragu-raguannya Tiong Teng berpaling lagi ke belakang Ayah, aku hendak pergi sebentar Kata Tiong Teng Sebaiknya ayah istirahat saja Inkiam mengurut jenggotnya Dia bangun dari kursinya Hektometer Inkiam memperdengarkan suaranya Sekalipun ayah sudah tua berusia lanjut Tetapi sekarang belum waktunya dia beristirahat Inkiam melangkah keluar Matanya terus mengawasi ke sekelilingnya Sudah lama dia tidak muncul di dunia Kangowakan Tetapi di detik ini semangatnya terbangun Hingga tanpa menghiraukan maksud baik dari putranya Dia justru melangkah ke jalan besar Tiong Teng menghela nafas Ia saling mengawasi ketiga orang itu Tubuh mereka tetap tak bergeming Tidak seorang pun yang menyapa atau menegur Tupai Sin Kiam Ming Kiam Terus bertindak maju dengan kumis dan jenggot Berkibaran di antara tiupan angin malam Tubuhnya tegak dan gagah sekali Sambil berjalannya menoleh ke belakang Lalu sambil tertawa ia berkata Tiong Teng, kalau kau letih Pulanglah ke penginapan untuk beristirahat Biar Tiang Keng saja yang menemani aku Ia tertawa lagi Usiaku sudah lanjut Menurut hatiku aku sudah tidak akan hidup lama lagi Maka aku segan melewati malam yang indah ini Untuk tidur Kalian orang-orang yang masih muda belia Kalian perlu banyak tidur Tiong Teng diam saja Ia cuma tersenyum meringis Hebat ayahnya itu Yang sesaat ini tampak menjadi luar biasa bersemangatnya Tiang Keng melihat kasih sayang di antara ayah dan anaknya itu Ia berduka sekali Ia jadi ingat bagaimana ia disayangi oleh ayah dan ibunya Tapi semenjak 10 tahun yang lampau Ia telah kehilangan kehangatan di antara orang tua dan anak Ia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas Ia segera sadar kalau Seng waktu telah berjalan dengan sangat cepat Bulan sudah condong rendah ke arah barat dan Seng Fajar sedang merayap mendatangi cepat sekali ketiga orang itu jalannya Mereka sudah sampai di tikungan di mana mereka melihat tidak ada seorang pun yang berada di kiri dan kanan jalan itu Di tengah jalan, yang berlantai batu hijau, tak ada lagi darah berceceran, semua sudah dibersihkan dan kering Di kedua tepi jalan, semua pintu toko atau rumah-rumah penduduk telah tertutup rapat Tempat itu jadi sunyi sekali Dengan alis berkerut dan sambil mengusut janggut, Inkyam bertindak ke jalan besar di sebelahnya Ia berjalan belum lama dan dari sebelah depan ia melihat beberapa orang mendatangi ke arahnya Orang-orang itu semua berbekal senjata Saat mereka sudah dekat, di antara mereka terdengar teguran Sahabat siapa di sana? Tolong lekas perkenalkan diri supaya kami tidak sampai keliru turun tangan Agar kita tidak berselisih Tiong Teng melompat maju mendahului ayahnya Ia pun mementang kedua tangannya Akuin Tiong Teng Aku sahabat ketuamu orang si Teng Demikian ia menjawab dengan nyaring Seorang dari antara beberapa orang di depan itu melompat maju Dia bertubuh jangkung Ia memperdengarkan suaranya yang tegas Tiga batang golok di dalam gunung tai hengsan Orang banyak tadi lantas berseru menyambut Semua setan yang melihatnya membungkukan tubuhnya In Tiong Teng tertawa terbahak-bahak Ia menyambung, golok cepat, golok sakti Menjepit golok terbang si jangkung melompat maju untuk menghampiri Sambil tertawa lebar Dia berseru, benar-benar rentai Hiap dia mengawasi In Kiam sambil berkata Inilah pasti In Eloo Yacu Dia memberi hormat seraya berkata Aku yang muda, Kiong Kie Tidak menyangka kita bertemu di sini Aku sangat bahagia Tiong Teng membalas hormat itu Kiranya kau saudara Kiong Sem Ya kata Tiong Teng sambil tersenyum Sudah lama aku mendengar namamu saudara Tapi baru hari ini aku bisa bertemu muka Ternyata namamu bukan sebuah nama kosong belaka Tiong Teng yang berada sedikit jauh dari mereka berpikir Aku pernah mendengar nama keluarga In Tak tahu aku tentang berapa tinggi kepandainya Tetapi melihat sikapnya yang ramah ini Mereka pantas memperoleh nama baik Kiong Kie berkata pula In Tai Hiap, kata-katamu membuat aku malu sekali In Tiong Teng mengawasi orang Sikiong itu Bukankah Teng Cipia ada di sini? Kata Tiong Teng Kalau aku tidak dikatakan lancang Aku ingin diberitahu apakah kedatangan perkumpulan saudara kemari Bukan karena suatu perselisihan jika bantuan kami dibutuhkan In Tiong menambahkan Silakan Kiong Sam yang mengatakannya Kiong Kie menghela nafas Lenyaplah tawanya tadi Bicara secara terus terang Eloo ya cu Kata Kiong Kie dengan suara dalam Malam ini perkumpulan kami terancam bahaya besar Hingga kemungkinan kehidupan kami bakal mengalami keruntuhan Seperti Angkin Hue dari Gantong San dan Kota Lim An Ini akan menjadi tempat kuburan kami Ia melihat ke sekitarnya Terus ia menambahkan Eloo ya cu sudi membantu kami Kami sangat bersyukur Pasti saudara-saudara kami semua Yang berjumlah seribu orang lebih akan bersyukur juga Tempat ini bukan tempat kita bisa bicara dengan leluasa Apakah Eloo ya cu sudi ikut dengan kami berjalan beberapa langkah? Teng Cipko juga ada di sana Dia sangat mengagumi Eloo ya cu Hanya sungguh menyesal dia belum bisa berkunjung ke tempat Anda Jika dia bisa melihat Eloo ya cu Entah berapa besar girangnya dia ucapan Kiong Kie sungguh-sungguh Dia bertubuh jangkung, berkumis dan memelihara janggut tipis Dia tampak gagah meski ketika itu hatinya tak tenang Ing Kiem melangkah maju seraya berkata Kiong Sam ya, mari antarkan aku si orang tua menemui ketuamu itu Aku pun ingin sekali melihat orang macam apa hingga mereka demikian lihai dan berani memandang rendah kepada rekan-rekanku Kiong Kie tersenyum Ia berjalan berendeng dengan jago tua itu Ia pergi ke sebuah rumah yang bagian depannya sudah hangus terbakar Ia mengetuk pintunya sebanyak dua kali Tiba-tiba terdengar suara berat dari dalam Siapa ujar suara itu? Sempatu sahut Kiong Kie Artinya ialah, tiga bilah golok, pintu langsung dipentang Kiong Kie tidak segera melangkah masuk, tapi ia berpaling ke belakang Dia tersenyum sambil bertanya pada Tiong Teng Saudara ini asing untukku, apakah saudara suka memperkenalkannya padaku? Ia menunjuk ke arah Tiong Teng In Tiong Teng tertawa Tiong Teng Teng, apakah kau belum pernah mendengar cerita dulu Baru orang berkata sampai di situ Tiong Keng sudah batuk perlahan sekali Atas isyarat itu Jin Gie Kiem Kek Tiong Teng tertawa sebentar Sebelum menyambung kata-katanya Inilah saudara Tiong Keng, yang menjadi sanak dekatku Silakan kalian berkenalan Tiong Kie luas pengalamannya Dia menduga anak muda itu lihai ilmu silatnya Maka ia lantas membungkuk sambil tersenyum Tiong Keng membalas hormat itu Sementara itu ia sudah langsung memperhatikan rumah yang suam itu Ketika ia melangkah masuk mengikuti Tiong Kie dan Tiong Teng Ia merasakan bawa sap dan hawa panas Ia segera mengetahui bahwa itu sebuah bengkel besi In Kiam segera berdiri di sisi sebuah landasan besi Oleh seorang yang bertubuh kekar Dia terus diajar kenal dengan sejumlah orang rimba persilatan Yang berkumpul di dalam ruang itu Tiong Keng mendengar banyak nama yang tak ia kenal Tetapi ia duga mereka itu bukan orang sembarangan Setelah berkenalan, baru mereka bicara Orang yang memperkenalkan mereka itu benar Kauai Tuh Ceng Cip Kepala Kauai Tuh Wee Perkumpulan Golok Cepat Dengan alis tebalnya berkerut Ia berkata Semenjak berdirinya Kauai Tuh Wee Sekali ini kami terdiri dari orang-orang melarat Aku tahu kami belum pernah melakukan sesuatu yang tak pantas Sekarang kami datang kemari bukan hendak bermaksud buruk Kami cuma hendak membantu meramaikan pertemuan di Tiong Baksan Siapa tahu titik keras suara ketua perkumpulan ini bicara Tetapi mendadak ia berhenti bicara untuk menarik nafas Ia berduka hingga ia merasa dadanya sesat Tiong Keng mengawasnya Dia heran mendapat anggapan bahwa Teng Cip ini adalah orang Kang Ouf sejati Sehingga ia ingin mengetahui tentang kesulitan orang Kemarin malam aku tidur bersama dan eloji Dia melanjutkan Lalu pada tengah malam aku merasa ada orang mempermainkan rambutku Aku kaget hingga aku berseru Ketika aku membuka mata Aku mendapatkan jendela sudah terpentang dan sinar rembulan masuk ke dalam kamar Aku masih melihat bayangan seorang melompat keluar dari jendela Aku kagum sekali belum pernah aku bertemu orang segesit bayangan itu Dia menghela nafas Karena heran dan terperanjat Aku mau melompat turun dari pembaringan dan tanpa kuhiraukan kakiku telanjang Mendadak aku merasa kepalaku sakit Ada orang yang menarik rambutku Matanya memain Ia tampak gelisah Ia seperti sedang mengalami sesuatu yang menakutkan Seperti malam itulah menghela nafas lagi Ketika ia meneruskan Aku lantas berbalik untuk melihat Tidak ada orang Karena heranku Aku mendapatkan rambutku diikat pada rambut Dan eloji Ia meraba kepalanya Ia jadi sangat lesu Ia lantas berkata lebih jauh Ketika itu perasaanku sama seperti perasaan dan loji Kami punya sedikit nama juga Tetapi siapa tahu kami toh dapat perlakuan yang memalukan itu Bagaimana jika orang memindahkan kepala kami? Bukankah dengan mudah saja baginya berbuat begitu? Kami heran sebab kami tidak kenal orang itu Kami punya musuh tetapi tidak ada yang demikian lihainya Sesudah dan eloji Membukakan rambut kami Baru duduk Masalahnya jadi jelas Sambil berkata begitu Teng Cip merogok kesakunya Ia mengeluarkan sehelai kertas berwarna kuning Dengan kedua tangannya Ia mengangsurkannya kepada Enkiam Kertas itu bertulisan Dalam tempo dua hari ini Segera menyingkir dari liman Jika tidak Sekalipun ayam dan anjing tak akan selamat lagi Kertas ini diikatkan pada rambut kami Kata Teng Cip menambahkan Seperti dalam surat itu Ancaman ini tak jelas dari siapa Dan tanpa nama juga Tanpa tanda tangan pembuatnya Sia-sia saja kami menerka-nerka Siapa sebenarnya penulisnya Tupai Sin Kiam Min Kiam mengurut janggutnya Surat ini tidak berarti Kata In Kiam suaranya keras Kota liman kota merdeka Dan siapapun dapat memasukinya Siapakah orang itu Hingga dia denikian berkuasa Untuk menyuruh kalian pergi dari sini Saking sengit Dengan kepalan kirinya Ia menumbuk landasan besi Ia berkata Aku si tua bangka hendak melihat dia Aku ingin tahu berapa tinggi kepandainya Hingga dia berani galak begini Di rupa Tiong Teng melirik ke ayahnya Ia lihat ayahnya benar-benar gusar Sampai sepasang alisnya yang beruban berdiri Diam-diam ia merasa menyesal Ia tak menghendaki ayahnya menjadi gusar demikian macam Bab 10 Kematian dan Elo Okie yang misterius Koaitu Teng Cip menghela nafas karena berduka Pada mulanya aku pun berpikir demikian Katanya Koaitu Hwee anggotanya berjumlah seribu jiwa lebih Apa yang harus ditakutkan Setelah kami berunding Kami mengambil keputusan untuk tidak menghiraukan peringatan itu Kami berpikir akan melihat perkembangan lebih jauh Siapa tahu tadi malam telah terjadi peristiwa hebat itu Metu Ketua Koaitu Hwee ini menunjukkan sinar kekhawatiran Ia meraba batok kepalanya Tadi malam kami tiga saudara tidak tidur Ia melanjutkan keterangannya Habis minum arak sedikit Kami menanti di dalam kamar Kami mendengarkan kentongan tanda waktu dibunyikan Sampai jam 2 malam tak ada apa-apa Kentongan jam 3 pun berbunyi Keadaan tenang-tenang saja dan kami yakin tidak akan terjadi sesuatu Begitulah dan Elo Okie pergi keluar Maksudnya untuk buang air Berdua Kong Elo Osem aku menunggunya Aku heran dia keluar lama sekali sampai setengah jam Dia belum juga kembali Kami tertawa dan mengatakan entah sedang apa dia di luar Suaranya pun tak terdengar sama sekali Ketika kemudian timbul kecurigaan Kami berdua pergi keluar untuk menyelidikinya Bukan main kagetnya kami mendapatkan Dan Elo Okie rebah tak berkutik dan di tubuhnya tak kedapatan luka Dia mati dengan metel, terbuka lebar Seperti ia sedang mengawasi kami untuk minta agar kami membalaskan dendam buntuknya Tangan Tiong Teng mengepal Ia merasa tangannya itu basah karena keringat Entah kapan, keringatnya telah keluar Ketika ia melirik ke arah ayahnya Seng ayah sedang mengerutkan alis dan paras mukanya tampak suram Orang-orang yang lain pun telapak tangannya basah Kiong Tie membuka sepasang matanya Biji matanya tampak merah Cuma Tiang Keng yang sikapnya tidak berubah Dia sedang memperhatikan penuturan Teng Cip Ia berdiri dalam saja Seng malam semakin larut Teng Cip menghela nafas Sesudah itu baru ia melanjutkan penuturannya Sekian lama kami berdua berdiri melongo Kami merasakan tubuh kami dingin tak karuhan Kemudian kami pondong tubuh dan LOJ untuk dibawa ke dalam Begitu masuk kami jadi kaget sekali Di atas meja kami terdapat sehelai kertas kuning yang lainnya Kali ini kertas kuning itu bertuliskan kata-kata Sebelum malam terang bulan Lekas tinggalkan kota Liman Jika tidak, kalian akan pulang ke akhirat tanpa sakit lagi Begitu isi tulisan pada kain kuning tersebut Ketika itu angin yang dingin bertiup masuk dari celah-celah pintu Hingga api lampu hampir padam karena tipuan angin Teng Cip menutup rapat bajunya Ia menutur lebih jauh Aku sudah merantau 20 tahun lebih Sudah biasa aku menghadapi banyak pertempuran Aku tidak akan mengerutkan alis Seandainya ada orang yang menikam aku sebanyak 3 kali sekalipun Tetapi sekarang aku tak malu mengatakan bahwa hatiku jadi ciut sendiri Hingga aku berpikir menyesal Aku tidak bisa segera angkat kaki meninggalkan kota Liman ini Aku tak punya kegembiraan untuk menonton keramaian itu Ia menarik napas sambil mengancingkan bajunya satu demi satu Lalu ia meneruskan kisahnya Setelah terang tanah Aku memberitahu semua saudara kami agar mereka siap sedia untuk pulang ke Tai Hengsan Bahkan aku berpikir kami akan cuci tangan dan mengundurkan diri dari Keng O Aku pikir memang kami tak akan selamat jika hidup seperti ini Selain itu Tai Hengsan patuh dari 3 buah golok itu Sekarang tinggal 2 orang Apalah yang bisa kami perbuat? Jangan kata untuk menuntut balas Musuh kami saja tak tahu siapa dan kami tak dapat mencarinya Mana mungkin kami punya muka untuk hidup lebih lama di dunia Keng O Supai sin kiam min kiam batuk-batuk Ia memotong Tapi perbuatan orang itu bukan perbuatan seorang gagah Tombak yang menyerang terang-terangan mudah untuk dikelit Panah gelap sukar untuk ditangkis meski benar begitu Eloo yaku tapi, kata tengkit bingung Di antara kami bertiga, dan Eloo jiet paling tangguh Tapi ternyata dia menemui ajalnya tanpa ada perlawanan Bukankah itu suatu bukti bagaimana lihainya lawan? Tidakkah itu membuat hati orang gentar? Maka waktu itu, hatiku menjadi sangat tawar Ketika saudara-saudara kami sedang berkemas-kemas Tiba-tiba kami kedatangan dua orang nona berpakaian serba merah Mereka dengan sekonyong-konyong masuk Kami heran karena mereka datang dengan wajah berseri-seri Begitu kami sudah berhadapan, mereka memberi hormat pada kami Para wanita itu bertanya mengapa tanpa mendaki gunung Tian Baksan lagi kami tergesa-gesa hendak pulang Coba Eloo yaku pikir, orang seperti kami mana berani buka rahasia bahwa kami jerih kepada kedua nona manis itu? Tidakkah itu memalukan sekali? Maka kami jawab saja dengan sembarangan Tapi kedua nona itu berkata pada kami Mereka meminta kami dengan sangat agar tak pulang Mereka bilang, jika kami batal pergi ke Tian Baksan Itu berarti kami tidak hormat pada majikan mereka Inkiam dan puterannya saling mengawasi Mereka tahu dengan baik sekali kedua nona itu ialah nona yang membawa bingkisan di hari ulang taunya Bahkan hati Tiong Teng bercekak Bukankah tadi ia telah melihat kedua nona itu di tempat kebakaran? Hatiku sedang pepat, aku tidak berselera melayani nona-nona itu bicara Kata Teng Cip melanjutkan ceritanya Maka itu aku bilang dengan keras bahwa kami tak bisa pergi Atas jawaban kami itu kedua nona itu tertawa geli Mereka mendekati aku dan mendadak mengulurkan tangannya masing-masing Di luar dugaan aku dibuat jumpalitan Tiang Kengkeli dalam hati Kau itu Teng Cip benar-benar polos Ia tak malu-malu membeber rahasia sendiri saat dirobohkan oleh orang demikian Pantas kalau dia jadi kepala dari Kau itu Hwe, pikir Tiang Kengkeli Oleh karena itu Tiang Keng jadi bersimpati kepada si Golok cepat Ketika itu Teng Cip, sambil memperagakan dengan tangannya melanjutkan keterangannya Ketika itu aku kaget berbareng gusar sekali Begitu aku melompat bangun, aku lihat Kiong Elo Osem sudah membantuku mendahului menerjang kedua nona itu Kesudahannya aku menjadi bertambah heran Belum tiga jurus, Elo Osem telah dirobohkan Tak kala itu kami berada di dalam rumah penginapan Ban A.N. di ruang sebelah barat Di sana ada belasan saudara-saudara kami Apalacur mereka semua berhasil dipermainkan oleh nona-nona itu Semua rebah akibat totokan dan tak berkutik Aku menyesal bukan buatan Ingin rasanya aku segera mati saja saat itu Sungguh, aku belum pernah dirobohkan orang secara demikian Saking sengit, ketua Kau itu Hwe ini menepuk tangan Sudah itu kami mendengar kedua nona itu berbicara sambil tertawa riang Mereka mengatakan barang siapa telah datang ke Lim'an Mereka harus tian baksan dan menemui majikan mereka Tidak ada yang boleh pergi begitu saja kecuali jika sudah tidak bernafas lagi Sesudah berkata begitu, dengan cepat mereka membebaskan kami dari totokannya Setelah itu baru dengan tenang mereka pergi Tupai sin kiam min kiam menghela nafas Ia tidak bisa berkata apa-apa Ia percaya keterangan itu sebab ia sudah pernah menyaksikan sendiri lihainya kedua nona itu Sinar matu, tiang keng bekilau Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi batal In elo oyacu, kata tengcit kemudian Coba elo oyacu tolong katakan, apa yang kami harus lakukan sekarang? Kami mau pergi tapi tak bisa Jika kami tidak pergi, apa jadinya dengan kami? Kami toh sudah kehilangan kemerdekaan kami Di depan kami ada serigala, di belakang kami ada harimau Maju atau mundur tetap saja salah Maka itu bersama lo osam aku berpikir nekat Tetapi, sinar matanya lantas menjadi suram Tak lama dia mulai melanjutkan kisahnya lagi Elo oyacu tentu telah mengetahui apa yang tadi terjadi atas diri kaum Angkin Hue dari Gantong San Mereka tidak ada hubungannya dengan kami dan kami tidak mengetahui bagaimana terjadinya kecelakaan mereka itu Kami cuma menduga nasib mereka sama dengan nasib kami Elo osam dan aku berpikir, jika kami mati, kami pasti bakal binasa berdua Tidak tahunya, contoh di sana hebat sekali Orang rupanya berpikir untuk menumpas habis Aku tidak takut mati tetapi tidak bisa mengorbankan semua saudaraku Maka aku pikir akhirnya untuk tidak mundur saja Tapi akan melawan dengan nekat sekalipun dan biang tiang keng mengangguk Ia mengagumi orang si teng ini yang mulai terbangun semangat kejantanannya Begitulah aku mengumpulkan saudara-saudaraku dan menetahkan mereka bersiap sedia di jalan besar Kata tengcit aku ingin menyaksikan Apa yang mereka bisa mereka lakukan terhadap kami Dapatkah kami yang berjumlah 200 jiwa binasa semua secara bersamaan Tengcit memaksakan diri tertawa, tangannya menunjuk ke sekitarnya Lihat kata tengcit Lihat, aku masih mempunyai sahabat-sahabat yang sejati Sekarang aku juga memperoleh bantuan Elo Oyacu serta Intai Hiap Dengan begitu hatiku jadi bersemangat kembali Tse Paisin Kiam Ming Kiam menghela nafas Ia tertarik pada penjelasan itu Lalu ia melihat keadaan cuaca saat itu Segera langit akan menjadi terang, kata Intai Kiam Mungkin, baru saja jagot tua ini berkata demikian Dari luar terdengar suara jeritan Semua orang terkejut Sedangkan wajah tengcit dan kawan-kawannya menjadi pucat seketika Tengcit melompat ke pintu Kedua tangannya mendorong dengan keras Maka daun pintu yang kuat itu pun segera menjeblak terbuka Dari ambang pintu, ia melompat jauh keluar Matanya mengawasi dengan tajam ke depan, ke kiri dan kanan Di antara sinar rembulan yang cahayanya lemah Kelihatan orang-orang koaitu huwe berdiri dalam dalam kegelisahan Rupanya mereka kaget dan amat ketakutan Kecuali orang-orang koaitu huwe, disitu tidak ada orang lain lagi Tengcit lari lebih jauh ke depan Telinganya mendengar berbagai jeritan tak putusnya Matanya melihat orang-orangnya dengan golok panjang di tangan roboh satu demi satu Meskipun tubuh mereka besar dan kekar Sesudah maju lagi, Tengcit tidak melihat seorang pun Ada pintu-pintu yang dibuka sedikit lalu segera digaburkan lagi Itu dilakukan untuk menyelamatkan diri Ini pertanda bahwa mereka takut dan tak mau ikut campur setelah melihat kesekelilingnya Tengcit melompat naik ke atas genting Inkian dan putranya menyusul keluar Mereka pasang netu dengan terang Setelah itu, mereka menghampiri korban-korban untuk diperiksa lukanya Dan ingin tahu apa yang menyebabkan mereka roboh Setiap korban dadanya berlubang Dari lubang itu darah mengucur keluar Itu luka senjata rahasia Tapi, senjata rahasia apakah itu dan dari mana datangnya serangan itu? Tidak ada orang yang melihatnya Tiong Teng menghunus pedang lunaknya Dia mendampingi ayahnya sambil memasang netu dengan tajam Ia melihat masih ada orang-orang yang roboh tak berdaya Tapi penyerangnya tak tampak sama sekali Mau tak mau, diam-diam hatinya gentar juga Tengcit bagaikan sedang kalap Dia bergerak keempat penjuru Maksudnya untuk mencari musuh yang tak terlihat itu Semua orangnya sudah bersikap membela diri Mereka berdiri belakang-membelakangi Golok mereka dibolak-balik di depan dada mereka Tapi senjata rahasia yang seperti ada matanya itu Dapat menerobos di antara golok itu dan menemui sasaran Setiap kali dilepaskan membuat sasaran itu roboh terkulai tanpa bersuara lagi Sekarang yang setiap kali terdengari ala jeritan korbannya Walaupun mereka terancam bahaya Semua orang koaitu hawee tetap diam di jalan besar itu Tak ada yang lari untuk menyingkir Ini suatu tanda bahwa mereka sangat patuh pada tata tertib dan sangat setia satu sama lain Tiangkeng memuji kepatuhan dan semangat orang-orang koaitu hawee itu Karena itu ia tidak bisa diam saja Tadinya ia cuma menyusul Inkyam dan Tiongteng Sekarang ia melompat maju ke depan seorang koaitu hawee untuk pasang meta Sedang tangannya dikibaskan Tak lama ia berdiri di situ Sesudah melihat ke sekitarnya Ia melompat mundur untuk berdiri di tempat yang terbuka Di sini ia membuka sebelah kepalanya Maka pada telapak tangannya terlihat sebuah peluru besi kecil yang ada di depan batang durinya Ia masih hijau tapi pengetahuannya luas Ketika itu ia bisa segera mengenali ilmu silat Ngo B.Y.P. yang ada pada diri Yoyet Kiam Akan tetapi sekarang ia harus mengerutkan alis Ia tak mengenali senjata rahasia ini meskipun ia sudah mengingat-ingat berulang kali Senjata rahasia itu bagus dan hebat daya kerjanya Sebab setiap kali dilepas pasti minta korban Di antara sinar yang suram dari Seng Fajar yang sedang mendatangi Memang sulit untuk bisa melihat sambaran senjata rahasia peluru berdiri yang sangat kecil itu Tiang Keng memperhatikan jalan besar yang lurus itu Di kedua sisinya terdapat rumah dan toko-toko milik penduduk yang semua pintunya tertutup rapat Jadi tak mungkin penyerangan datang dari arah pintu rumah atau toko itu Teng Cip tahu, kalau ia berkumpul di sebuah rumah ia dengan mudah diserbu Maka itu ia mengatur semua saudaranya bersiap di tempat terbuka yang sukar untuk dibokong atau disergap oleh musuh Siapa tahu perhitungan itu keliru Justru mereka menjadi sasaran senjata gelap yang luar biasa itu Jangankan melawan, membela diri saja pun mereka tidak sanggup Sedangkan untuk melarikan diri mereka pantang Teng Cip melihat kegagalannya itu Dia menyesal sesudah terlambat Dengan lewatnya Seng waktu, jumlah korban terus bertambah Korban-korban itu sudah mendekati hampir separuh jumlah orang koaitu hawee Melihat demikian, Tiong Teng jadi khawatir Dia lantas bersilat guna menjaga ayahnya sambil sekalian membela diri Teng Cip juga membela diri berjaga dari setiap serangan gelap musuh sampai akhirnya dia bersuara Sahabat baik dari mana yang sedang sembunyi Silakan keluar sahabatku demikian kata Teng Cip Silakan kau temui Teng Cip secara berhadapan Jika kau tetap bersembunyi, jangan gusar jika aku mencaci habis kau sampai pada leluhurmu Percuma suara keras Teng Cip itu Tak ada jawaban dari empat penjuru angin Kesudahan dari teriakan Teng Cip ini, hebat sekali Sesudah setian lama dapat bertahan, akhirnya runtuhlah semangat orang-orang koaitu hawee itu Dengan sebuah seruan, mereka bergerak untuk kau secara berpencaran ke berbagai arah Tapi langkah mereka itu mempercepat kebinasaan mereka Teng Cip menenangkan diri Dengan sabar ia terus memasang metu ke segala jurusan Ia dapat kenyataan senjata rahasia itu datang dari berbagai penjuru tetapi ia tetap tak menemukan penyerangnya Akhirnya baru ia bertindak Dengan tiba-tiba ia melompat sambil berseru nyaring Tubuhnya mencelat tinggi, sebelah tangannya diayunkan Dia menyerang ke arah payon dari sebuah toko yang berdekatan Di bawah payon itu, seluruhnya gelap Hebat serangan Tiang Keng ini Dengan suara berisik, runtuhlah payon itu balok dan papannya berjatuhan hingga dibupu mengepul Mendahului itu, sesosok bayangan melesat Kalau tubuh Tiang Keng datang dari satu arah, bayangan itu kabur ke arah yang sebaliknya dan berkelebatnya dia cepat bagaikan halilintar Terima kasih telah menonton!